Pemirsa Pemkap Jayapura secara resmi menutup pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan I tahun 2023. Pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Pegawai Pertanian Yahim ini ditutup langsung oleh PJ Bupati Jayapura Triwarno Purnobo. Triwarno mengatakan pelatihan ini memberikan hasil positif kepada masyarakat di bumi kenambai-umbai. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Calvin Eloise Erari, Wartawan Tribun Papua untuk Anda. Rekan Calvin Eloise Erari silakan laporan nyarkan. Baik Istina dan juga Tribun Nas terkait dengan pelatihan Satpam yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan sumber daya manusia di bumi kenambai-umbai ini telah berlangsung sukses di mana pelatihan tersebut berjalan hampir dua minggu lebih. Di mana dalam pelatihan tersebut ini di peserta yang dilibatkan juga dari sebagian distrik yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura. Dan juga dalam pelatihan tersebut para peserta pun juga diajarkan dengan materi-materi terkait bagaimana menjaga keamanan di dalam menjalankan tugas. Nah menyikapi pelatihan tersebut, Pemisi Bupati Jayapura, Triwano Purnomo pun juga memberikan apresiasi kepada pihak ketiga yang yaitu PT Senkata maksud kami di mana yang telah menggelar atau yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menggelar pelatihan tersebut. Di mana juga Pemisi Bupati Jayapura, Triwano menyampaikan bahwa pelatihan tersebut ini sangat positif dan juga pelatihan tersebut ini juga untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura. Dan untuk itu dia pun berharap para peserta yang sudah mengikuti pelatihan tersebut agar tetap bisa menjadi anggota pengamanan yang baik ketika melaksanakan tugas di tempat tugas mereka masing-masing. Demikian Yuskina dan Jumlah Tribunasi. Baik Rekan Kelvin, Elois Erari, Wartawan Tribun Papua. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami, Pemirsa, bersama PJ Bupati Jayapura, Triwano Purnomo. Hari ini saya bersama Pak Kapolai sadir. Kita menutup secara langsung pelatihan satpam yang sudah berlangsung 12 harinya. Ini kami sangat mengapresiasi hasil yang terlihat dalam 12 hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa masing-masing peserta pelatihan tentunya sudah berbeda. Cara bersikap, kemudian cara berpikir, terutama dalam rangka tugasnya nanti sebagai satuan pengamanan. Selama 12 hari ini memang waktu yang pendek. Tapi kami harapkan bahwa ilmu yang didapat, kemudian melalui keterampilan, mendapat disiplin, kemudian ada keberanian, loyalitas, itu penting untuk terus terjaga dan terpedihara, terawat dengan baik sampai memasuki dunia kerja sebagai satuan pengamanan di lingkungan kerja masing-masing. Dan kami berharap bahwa ini angkatan yang pertama, semoga kami semua berkemampuan untuk bisa meningkatkan penyelenggarannya di tahun-tahun berikutnya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.